Pemerintah dan pejabat asing di seluruh dunia menerbitkan pernyataan sebagai tanggapan terhadap hasil pemilu Taiwan pada Sabtu 13 Januari yang dimenangkan oleh calon presiden dari Partai Progresif Demokratik atau DPP yang berkuasa, Lai Qingte. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa pada hari Sabtu menekankan kemitraan penting Jepang dan memperdalam kerjasama dengan Taiwan. Kedutaan Besar China di Jepang pada hari Minggu 14 Januari mengatakan pihaknya dengan tegas menentang pernyataan ucapan selamat Kamikawa. Kantor urusan Taiwan China mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs resminya bahwa kemenangan Lai dari DPP tidak akan mengubah lanskap dasar hubungan lintas selat dan bahwa pihaknya dengan tegas menentang campur tangan asing. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengucapkan selamat kepada Lai atas kemenangannya dan rakyat Taiwan karena menunjukkan kekuatan sistem demokrasi dan proses pemilu mereka yang kuat. Dia mengatakan dalam pernyataannya bahwa AS berharap dapat bekerja sama dengan Lai dan memajukan hubungan tidak resmi yang telah lama terjalin. Inggris mengeluarkan pernyataan ucapan selamat, mendesak penyelesaian damai antara Taiwan dan China dan menyebut pemilu tersebut sebagai bukti demokrasi Taiwan yang dinamis. Pemilu Taiwan berlangsung pada saat meningkatnya ketegangan geopolitik antara Beijing dan Amerika Serikat. Sejak pemilu terakhir pada tahun 2020, China telah terlibat dalam aktivitas militer dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di selat Taiwan, termasuk mengadakan dua putaran latihan perang besar di dekat pulau tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!